Simsalabim, Simsalabim, Simsalabim Burungku ini namanya Hunter, artinya pemburu Soalnya dia jago banget berburu tikus Kalau kucingku ini gerakannya cepat sekali Bergelebat kayak hantu, makanya aku kasih namagus, artinya hantu Kalau hewan peliharanku ini namanya Nangna Nangni, artinya Gak usah dijelaskan Ki, kita juga udah tau Artinya berenang kesana, berenang kesini, iya kan? Jangan tertawakan Nang-Nangni dong, nanti dia tersinggung Ki, yang tersinggung itu si Nang-Nangni atau kamu? Eh Ki, jangan marah dong Lihat saja nanti, aku akan cari hewan peliharaan yang paling keren di seluruh negeri Dongeng Si kucing gos-gosong itu dan si Hunter Bunderder itu gak ada apa-apanya Ternyata, kecuil Tenang, tenang Hunter Kamu jangan marah ya Si Oki emang keterlaluan Masa nama kamu diganti jadi Hunter Bunderder sih? Kamu juga jangan kesal ya gos Oki cuma bercanda kok, bilang kamu gos-gosong Uh, Felip dan Glege keterlaluan Mengindah Nang-Nangni Lihat saja nanti Aku akan cari hewan peliharaan yang lebih keren Lebih keren dari si gos-gosong dan si Hunter Bunderder Sepertinya kita ini keterlaluan deh Kenapa? Sepertinya Oki tersinggung Ya iyalah, masa yang tersinggung ikannya Apa tadi nama ikannya? Nang-Nangni Hahaha, kok ini memang keterlaluan, Felip Loh, bagaimana sih? Bercanda kita keterlaluan deh Kan, cuma bercanda Tapi keterlaluan Ya, coba lihat Burung gemuk milikku ini Juga kucing hitam itu Namanya saja gagah Hunter dan gos Kemana tadi Oki pergi? Hahaha Oki memang lucu kalau ngambek Sudahlah, Lip Jangan meledek Oki terus Tapi Aku kan cuma bercanda, Gek Oki aja yang cepat ngambek Dalam pergaulan Jangan mudah tersinggung Bercanda sedikit ya boleh Meledek sedikit juga boleh Tapi, bercanda kamu tadi Agak kelewatan, Lip Hahaha Kamu dan Oki Kayak kerja cecemen Diledek sedikit Bisa ngambek Hahaha Aduh Eh, gos Gos Sini Eh, gos Gos Hei, Hunter Kembali Kembali sini Jawat Ratu Bidadari bisa marah Kalau ada hewan berkeliaran di halaman istana Hunter Aku cari kalajengking beracun aja deh Lagi pula Kalau aku bawa kalajengking Si Felip tak bakal berani mentertawakan aku Eh Wah Ada lubang Jangan-jangan Ini sarang kalajengking Hah Wah Ini bunga lubang Tapi Ini gua namanya Wow Wah Jangan-jangan Ini gua harta karun Gua stalaktit Dan stalakmit Hmm Kata pak guru Yang tergantung dari atas ke bawah ini Namanya stalaktit Yang dari bawah ke atas Namanya stalakmit Disini sangat menyeramkan Kalau ketemu kalajengking raksasa Ihh Amit-amit Astaga Gua ini betul-betul misterius Kotak apa ini Kenapa dikurung di gua ini Hmm Jangan-jangan Ini sebuah harta karun Wow Gak bisa terbuka Nyebelin Kotak apa sih itu Bikin penasaran aja Wuh Hah Wow Menakjubkan Tapi Jangan-jangan Tidak Oki tidak boleh takut Biar Phillip dan gelegek Tahu siapa sebenarnya Oki Dan mereka Tak akan sebarangkan mengajakku lagi Hah Tapi Ini sangat berbahaya Hah Ahahaha Terbuka Hore Terbuka Oki Kamu memang cerdas Biarpun Cerdanya gak sengaja Ahahaha Mudah-mudahan Isinya harta karun Ini lebih keren Daripada hewan perliharaan Uh Keras banget sih Hmm Coba aku lempar ke dinding Uh Uh Hah Hah Ah Penuh guguannya marah Ampun Ahahaha Cuma kelelawar ternyata Hah Ah Kelelawarnya sekampung Kabur Ah Ah Uh 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 Selamat 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 Ukiran kota kayu ini Tidak sekali Aku jadi penasaran Sama isinya Hmm Ah Di gudang istana kan Ada linggis Uh Oh 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 Uh, 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 berhasil. Hah? Hah? Ah, asap apa ini? Ah. Eh. Hehehe. Ah, akhirnya aku bebas. Hmm, sekarang waktunya balas dendam pada Ratu Bidadari. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu mau balas dendam dengan Ratu? Kenapa kamu bisa ada di kota gitu? Ah, ah, ah. Hmm, jadi kamu ya yang membebaskan aku. Hmm, urcaci hijau yang baik hati. Iya, aku memang baik hati. Jadi, aku jangan diapa-apakan ya. Hihihihi. Tentu saja kamu tidak akan aku apa-apakan. Aku malah akan memberimu hadiah. Eh, hadiah? Hadiah apa? Hmm, boleh aku minta hewan peliharaan yang unik? Tira kecil? Atau jadi gerak saksa Tentu saja boleh Tentu saja boleh Aku akan memberimu Seekor tikus berbaju kurcaci Plus, plus, plus Enak saja minta-minta hadiah Pergi sana Aku jadi tikus Tidak Aku tidak mau Aku tidak mau jadi tikus Aduh, kenapa aku mencicit? Gawat Itu sih gosong Tolong 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 Bulbun? Kupai? Iya ratu Kita berangkat sekarang Nirmala juga ikutkan ratu Tidak usah Kita bertiga saja Sepertinya Nirmala sedang asyik membaca Aku hanya mau cari anggrek hitam langka di hutan Mau aku budidayakan Supaya bisa jadi banyak lagi Mau ke hutan aja bawa cermin Nanti kamu ditaksir singa lo Ratu bidadari akan ke hutan Kesempatan bagus untuk menangkapnya Tolong Nirmala Tolong Tolong Nirmala Tolong Aduh 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 Licin Tolong Nirmala Tolong Aku tidak mau dimakan kucing jilat gelagak ini Tolong Aduh Aduh Licin Tolong Nirmala Tolong Aku tidak mau dimakan kucing jilat gelagak ini Tolong 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 Nirmala Pak Duble Nirmala Tolong Tolong Nirmala Pak Duble Nirmala Tolong Nirmala 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 Aku jadi sendapan kucingnya gelegek Selamat tinggal Nirmala Astaga Dapurku Dapurku Hus 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 Kucing nakal Hus 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 Astaga Dapurku kacau balau Pak Duble Terima kasih ya Cik 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 Tikus Astaga Hus 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 Kenapa ada tikus jorok di dapurku Hus hus Jangan Jangan pukul aku Pak Duble Ini Oki Ini Oki Ini Oki Loh Aku kok Seperti mendengar tikus itu bicara Dan tikus itu Kok Seperti pakai topi dan baju Oki Astaga Aku pasti salah dengar dan salah lihat Jangan 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 Aku kebanyakan makan puding Atau Malah sama sekali belum terisi ya Aduh Sampai soal perut sendiri lupa Aduh Susahnya jadi tikus Tapi Aku harus bertemu dengan ratu bidadari Penyihir hijau tadi Sepertinya lebih jahat dari bibiot Hah Ratu bidadari memang lelet Katanya mau ke hutan Kenapa belum berangkat juga Aku sudah tidak sabar untuk mengurungnya di dalam kotak ini Gawat Gawat Ratu akan diserang Aku harus lapor ratu bidadari sekarang juga Eh Hah Si hutan terbunderder Aaaa Aaaa Tolong 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 Aduh Jangan makan aku Jangan terbang tinggi-tinggi Aku takut Aaaa Tolong Aaaa 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 Loh Kok empuk ya Aaaa Tikus Nirmala Ini aku Oki Oki Tikus Ayo main disana Huss Ayo ayo Main disana ya Huss Huss Ayo ayo Sana Huss Nirmala Hah Kok kamu tau nama aku Huss 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 Ini aku Oki Apa Huss Huss Nirmala Ini aku Oki Nirmala Aku membebaskan penyihir hijau yang dikurung di gua kelelawar di hutan Huss Dia yang menyihir ku menjadi tikus Penyihir hijau Maksudmu penyihir yang dikurung ratu bidadari di kota kayu Loh Kamu kok tau Nirmala Ratu bidadari pernah cerita padaku Waktu itu Aku dan ratu sedang memeriksa tanaman langka di hutan Anggrek biru itu hampir punah Harus segera kita budidayakan lagi di taman istana Kalau sudah banyak, besar dan kuat Kita letakkan lagi di hutan ini Wah Aku baru tau ada gua disini Wah Daun-daun tanaman seluruhnya banyak yang rontok Gua itu jadi kelihatan Wah Kenapa ditutup ratu Iya Jadi Dulu ada penyihir hijau yang datang dari negeri lain Dia ingin membuat negeri dongeng kacau Jadi Dia menyebarkan wabah cacar yang ngomatikan Waktu itu Banyak kurcaci tua yang terkena penyakit cacar Yang disebar penyihir itu Pak Tobi kewalahan membuat obat untuk mereka Untunglah mereka tertolong Aku terpaksa mengubah penyihir hijau itu Jadi asap Dan asap itu Dihisap oleh kotak kayu ajaibku Penyihir hijau pun terkurung di dalam kotak itu Kotak itu lalu aku kurung di gua kelelawar Yang tak mungkin ditemukan siapapun Penyihir hijau itu tidak akan bisa keluar lagi Kecuali kalau ada yang membuka peti itu Begitulah cerita ratu beda daripada aku Ki Maafkan aku Dirmala Lagi-lagi Aku bikin kacau Ki Peti itu kan disimpan ratu bidadari di gua yang tersembunyi Jauh di pedalaman hutan lagi Kamu kenapa bisa main sampai kesana sih? Heran deh Ceritanya panjang Dirmala Tapi sekarang Kita harus lapar ke ratu bidadari Penyihir hijau sudah tahu Ratu bidadari akan ke hutan hari ini Katanya Sekarang giliran ratu bidadari yang dia kurung di kota ajaib itu Apa? Jadi Ratu bidadari sekarang ada di hutan? Iya Kita harus segera menyusul ratu bidadari Ratu cuma mengajak Dayang Bulbun dan Kupai Aduh Gawat Ayo kita ambil kuda sembrani Kita harus menyusul ratu bidadari Ayo Ratu bidadari Itu dia angrek hitamnya Wah matamu memang jeli Bulbun Aku akan ambil satu tangkai untuk diperbanyak Kalau sudah banyak Kita tanam lagi di hutan ini Aduh Sebentar lagi hari gelap Di mana mereka? Cepat sekali hilangnya Hahaha Itu dia Sekarang giliran kamu yang akan aku kurung ratu Hati-hati Bulbun Kupai Ratu bidadari Hei Awas Ratu Ayo berlindung Ada penyihir jahat Astaga penyihir hijau Bagaimana dia bisa lolos dari kotak itu? Hah Aku tidak boleh gagal Mereka pasti belum jauh Hup Hei 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 Ah Menyebalkan Jejak kakinya hilang Shh Shhh No Jangan berisik Ayo kita sembunyi di balik batu marmer ini Sampai jumpa. 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 Kupai? Siap, ratu. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Ini sudah sore. Sebentar lagi hari gelap. Baik, ratu. Oh, kalian masih berada di sini rupanya. Ratu Bidadari, inilah akhir dari semuanya. Hahaha. Bertahun-tahun aku menunggu kesempatan ini. Sekarang saatnya tiba. Terus, apa maumu? Saatnya kau serahkan istana itu padaku. Aku akan serahkan padamu. Hahaha. Ya, itu lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Hahaha. Ratu, jangan. Kalian tak usah khawatir. Kalian akan tetap jadi dayang-dayangku. Tidak mau. Tidak mau. Hahaha. 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 Tidak mau. Tidak mau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nirmala, terima kasih ya. Kamu datang tepat pada waktunya. Idemu untuk memakai cermin itu jenius sekali. Sama-sama, Ratu Bidadari. Sim Salabim! Terima kasih ya, Dayang Bulbun. Tuh, ada gunanya juga kan, Kupai? Aku selalu bawa cermin. Wuh, cermin kamu. Nirmala! Sebentar lagi, aku akan kembali seperti semula kan? Iya, Ki. Sihir-sih penyihir hijau kan sudah hilang, Ki. Tapi? Tapi apa? Gawat, gawat, gawat. Loh, loh, loh. Kenapa, Ki? Celan aku kan? Tadi digigit burung biru milik Felip. Jadi? Jalan paling belakang saja. Nang-Nang, Nangni. Kotak kayu berisi penyiri jauhnya. Sudah disimpan Ratu Bidadari lagi di tempat yang aman. Katanya, aku gak bakal bisa menemukannya. Hihihi. Pokoknya, kalian harus bersihkan dapurku. Sudah dua hari ini, dapurku berantakan. Hewan peliharaan kalian yang mengacak-acak. Waduh, ada apa dengan dua anak itu? Sepertinya sedang dihukum Pak Dobleh. Huh. Burung biru dan kucing kalian terpaksa kukurung. Kalian harus belajar menjaga mereka dengan baik dulu. Baru aku lepas lagi. Baik, Pak Dobleh. Selamat pagi, Pak Dobleh. Felip, gelegek. Ah, okey. Selamat ya. Aku dengar kemarin kamu jadi pahlawan. Menolong Ratu Bidadari. Oh ya? Loh, kata siapa, Pak Dobleh? Kata aku, Ki. Dan ini, stroberi lapis coklat. Hadiah untukmu. Kamu memang ceroboh. Tapi, berkat keberanianmu, Ratu Bidadari berhasil selamat dari serangan penyihir hijau. Terima kasih, Nirmala. Wah, enak sekali. Lip. Gek. Makan stroberi coklat dulu yuk. Nanti aku bantu deh baris-baris dapur. Boleh kan, Pak Dobleh? Kali ini, aku kabulkan permintaan kamu, Ki. Wah, makasih, Ki. Nang-nang-nang nih. Maafkan aku ya. Maafkan aku juga ya. Nang-nang-nang nih. Stoberi lapis coklat ini enak. Nang-nang-nang nih. Nang-nang nih. Apa itu? Ikan emas milik Oki, Pak Dobleh. Namanya nang-nang-nang nih. Bernang sana, bernang sini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax